Dua, tiga Halo, Assalamualaikum Gue Reski Zulkarnain Ini cerita gue Gue Reski Zulkarnain Gue anak kedua dari dua bersaudara Dan Gue mau cerita tentang Hidup gue selama gue main drum Gue seorang drummer otodidak Yang gak punya drum Yang gak punya Gak punya basic Untuk belajar drum di sekolah Dan mengenal not balok sebelumnya Jadi gue berawalnya itu Pada saat gue kecil Gue suka drum Gue ngeliat beberapa panggung-panggung Acara 17 Agustus Di rumah Deket rumah Dari situ gue udah mulai suka drum Dan dari situ Gue langsung Punya cita-cita Yang Yang gue mau jadi Seorang drummer Dimana gue bisa main Ngehibur orang banyak Dan Alhamdulillah akhirnya Beberapa hal itu Menjadi kenyataan Di kehidupan gue yang sekarang Awalnya gue Cuman suka doang Sama drum Gue gak kepikiran Kalau gue akan jadi Drummer Kayak sekarang Jadi pertama kali banget Gue megang drum Itu saat gue kelas 2 SD Gue nyewa studio Bareng temen-temen sekolah gue Yang isinya Sebenernya gak ada yang bisa main band Tapi mereka cuman pengen Ganti-gantian Untuk main drum Dan itu Disitu pertama kali Gue bisa bikin beat Pertama kali banget Gue bisa bikin beat drum Itu gue masih inget beatnya Kalau gak salah itu Di situ Karena gue bisa bikin beat Saat pertama kali gue main drum Menurut gue Wih anjir kok gue bisa gitu Sedangkan temen-temen gue yang lain Kalau ketemu beat yang Ada 2 kali Kayak dik-dik Mereka tuh pas tangan Karena ngikut Motoriknya belum 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 bisa gitu Akhirnya Gue pikir Enak juga ya main drum Akhirnya Karena gue gak punya drum Dan gue gak Gak bisa terus main drum Jadi paling Sekitar Seminggu tuh Gue 2-3 kali doang Ke studio Untuk gue bisa main drum Sampai akhirnya Gue Punya Sedikit Tabungan gue Yang akhirnya gue Gue pake Gue gunain untuk Gue belajar drum Di salah satu sekolah Musik Di Bekasi Waktu itu Belajar baru sekitar 2 bulan Ternyata sekolahnya tutup Dan gue bingung Harus kemana Untuk belajar lagi Karena gue masih pengen banget tuh Gue pengen Gue pengen paham Baca not Gue pengen punya sertifikat Biar gue bisa ngajar Karena gue rasa Pada waktu itu Kayaknya Kayaknya asik Dikerja Di Musik Kayaknya asik Dikerja sebagai Musisi gitu Gue tetep uber itu Gue tetep kejar Apa yang ada di Kepala gue Untuk jadi seorang drummer Sampai Akhirnya Salah satu guru Drum pertama gue Itu Mas Yogi Praja Dia ngarahin gue Untuk belajar Di salah satu tempat Belajar drum Di Jakarta Ada Jakarta Drum School Sama ada Farabi Akhirnya gue milih Untuk masuk di Farabi Karena Kalau di Farabi Gue kebayang Gue bakalan ketemu Sama Instrumen lain Ada pemain piano Pemain bass Seksofon Ada gitar Jadi gue tetep bisa Lebih ngeband Kalau di Jakarta Drum School Gue ketemu dengan drummer lagi Walaupun mereka berdua Sama-sama bagus Sama-sama sekolah Yang Yang bagus banget Untuk lo buat Belajar Dan lo ngedapetin edukasi Sampai akhirnya Gue mulai Gue mulai memilih Untuk belajar di Farabi Dan gue mulai belajar Oh ternyata drum Gak segampang Yang gue pikirin Yang tadinya gue pikir Oh main drum Gitu-gitu doang Apa susahnya gitu Ternyata gak banyak Banyak banget deh Hal-hal yang Ternyata gue Gue sendiri Yang main drum Gak tau pada waktu itu Dan gue mulai belajar Sampai akhirnya Gue ketemu Sama Salah satu guru gue Mas Amul Dia guru drum Gue di Farabi Yang Yang banyak ngajarin gue Hal tentang Kehidupan Bukan tentang musik Atau tentang drum doang Tapi lebih tentang kehidupan Sampai Gue pernah Gue punya cerita lucu Adalah saat Gue nanya sama dia Kalo mau main drum Enak itu Kayak gimana mas Terus dia ngejawab Dengan jawaban Yang menurut gue Gak masuk akal Dia jawab Kalo lo mau main enak Lo harus ngerasain Hidup susah Kata dia Gue gak paham banget Maksudnya apaan Hidup susah Atau main drum Gak nyambung Oh ternyata Setelah gue pelajari Adalah yang dia maksud Lo harus Siap hidup susah Adalah lo harus Siap untuk Bersusah-susah Saat lo latihan Karena Gak ada yang enak Namanya latihan Atau belajar tuh Gak ada yang enak Dan disitu gue Gue terapin Apa yang dia kasih Ternyata bener-bener Bener-bener Gue temuin sendiri Dan gue ngejalanin sendiri Atas apa yang udah dia ucap Sampai Sampai kira gue udah Gue udah bisa ngajar juga Pada waktu itu Gue ngajar di beberapa sekolah musik Salah satu Satu sampai dua sekolah musik Adalah direkomend sama guru drum pertama gue Yaitu Mas Yogi Yogi Praja Dari situ gue udah mulai juga Main di bar Di cafe Restoran Atau di Atau gue ngiringin beberapa temen-temen gue Yang main blues Dari situ gue mulai Setelah gue masuk Farabi Gue nemuin banyak Banyak relasi Yang Yang mensupport gue untuk Untuk tetap belajar Dan Belajar Sampai situ Gue mulai Ngerasain kalo Drum itu Bukan Bukan tempat Lu untuk jadi Orang kaya Atau bukan tempat lu Untuk jadi Superstar Atau lu mau jadi rockstar Atau mau duit lu banyak Karena lu main drum Bukan Tapi kalo buat gue pribadi Drum itu adalah Salah satu Media Untuk Ngasih kepuasan Dalam jiwa gue Atau istilahnya Menurut gue main musik itu adalah Makanan jiwa Jadi Oh iya Satu hal Buat Banyak drummer Jangan pernah putus semangat Untuk Tetap latihan Walaupun lu gak punya drum Karena gue gak punya drum Untuk belajar Jadi gue hanya pake bantal Untuk gue sticking Atau gue pake pad Dan sisanya Sisanya gue ngelatih beat Gue ya Dengan paha gue Dengan kaki gue Gue mulai perbanyak Perbanyak data Data rhythm Bank data Jadi gue bikin rhythm Satu rhythm Gue bikin Gue simpen Gue bikin lagi Jadi gue perbanyak rhythm Supaya Karena drum kan Basicnya Lu ngejaga tempo Jadi Gue perbanyakin Rhythm itu Untuk Untuk gue belajar Supaya gue tetap bisa ngejaga tempo Dari setiap lagu apapun Yang akan gue mainin Sampai Akhirnya Gue mulai belajar Untuk Kombinasi Banyak Banyak Fill in Atau kombinasi rhythm Dari situ gue mulai belajar Dengan paha gue Dengan kaki gue Karena drum adalah Menurut gue Salah satu instrument Musik Yang tanpa ada alatnya Lu tetap bisa main Kalau gitar Lu gak ada gitar Lu gak bakal bisa main Tapi kalau drum Gak ada drum Lu tetap bisa main drum Dengan paha lo Dengan kaki lo Dengan tangan lo Menurut gue itu sih Jadi Jangan Putus Semangat Untuk belajar drum